Pada video kali ini kita akan update kembali pergerakan Bitcoin, so stay tuned Hey guys, what's up, what's going on? Welcome back to CryptoHell Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya, sehat-sehat semuanya Hari ini hari Jumat, teman-teman gak ada yang membolos Jumatan kan? Oke, kita akan bahas lagi pergerakan BTC sekarang ya BTC masih sesuai berdasarkan harapan kita kemarin Kalau kemarin, terakhir itu kita melihat atau expecting bahwa BTC pada level resistance-nya itu tertolak Lalu kembali lagi testing pada level support kecil di sini ya Di range harga Rp. 42.600, Rp. 700.000, Rp. 800.000 Jadi buat teman-teman yang menyima video kemarin untuk entry point Berarti teman-teman udah cuan tinggal di Nah, di sini BTC kalau kita bisa lihat sendiri bahwasannya memang sedang berada pada level support Nah, ini adalah fase retesting karena memang pada bulan Agustus kemarin itu baru breakout dan belum retesting Kalau kita lihat memang berdasarkan data on change pada level saat ini Atau jika kita lihat berdasarkan historical netflow Maka kita bisa bandingkan apakah ini adalah sebuah deadcat bounce atau bukan Kalau gue pribadi, selama BTC masih berada di atas level support 0.5 harga Rp. 40.600 Dan juga masih berada di atas support trend lainnya Maka BTC masih bullish Dan tadi pagi, gue sudah memberikan beberapa perspektif tentang data on change Jika kita lihat berdasarkan exchange flow tahun 2017, 2018, 2019, 2021 Kalau kita lihat mulai tahun 2017 bulan April, harga itu kan mulai menurun ya Lalu kita bisa lihat juga rasio dari exchange netflow itu naik Nah, di saat harga itu menyentuh level supportnya Kita bisa melihat harga naik lalu rasio dari exchange netflownya itu menurun Juga kalau kita lihat berdasarkan September 2017 di saat harga itu berada pada level resistance Ini adalah fase koreksi sebelum kembali lagi bullish ya Berarti kita memiliki fase yang sama nih Karena kita sekarang sudah di bulan Oktober Harusnya kalau berdasarkan historical chart 2017 Kita harusnya sudah mulai naik Nah, kalau dibandingkan memang exchange netflow rasionya itu naik di saat harga menurun Tapi di saat harga sudah berada pada level support Rasionya sudah berada di level terendahnya Nah, pada level tersebut lah kita bisa simpulkan bahwa Memang 2021 Kalau kita lihat ini kan bulan April, Mei ya Di saat terjadi penurunan rasionya naik Dan di saat BTC berada pada ruang akumulasi Netflow-nya itu menurun atau decreasing Sampai saat ini masih decreasing dan belum terjadi kenaikan Jadi harapannya memang range harga pada level saat ini itu masih masuk ke dalam fase akumulasi Dan kalau gue pribadi melihat ini bukanlah suatu dead cat bounce Karena kalau kita bandingkan berdasarkan 2019 2019 itu ini bulan Februari-Maret mungkin ya Atau bulan Januari Kita bisa melihat bahwa di saat harga berada pada level resistance-nya Rasio itu berada di atas Nah, lalu di saat terjadi penurunan kembali ya Berada level support Ini adalah dead cat bounce Memang rasio juga berada di angka terendahnya Dan bisa kita lihat di saat dead cat bounce itu terjadi Netflow pun rasionya juga naik Nah, teman-teman bisa membandingkan 2019 dan juga 2018 dead cat bounce ini Ke tahun 2021 Dan simpulkan bahwa Benar nggak ya Kalau pada level saat ini itu adalah dead cat bounce Kalau gue pribadi Kalau melihat berdasarkan exchange rate flow ratio ini Gue tidak melihat ini adalah sebuah dead cat bounce Dan kalau kita lihat berdasarkan chart pattern BTC sekarang kan flat corrections ya Gue tidak mengharapkan BTC ke angka 22 ribuan untuk zigzag correction So, pada level saat inilah BTC penentuan banget Di Fibonacci 0,5 Dan juga kalau kita lihat pada 0,5 Fibonacci Kan pada level ini juga banyak rejections ya So, menurut gue ini adalah waktu yang cocok Buat kita sebelum BTC kembali lagi rally untuk akumulasi Dan kita akan melihat dulu ya pada time frame kecil Kalau time frame kecil pada dasarnya Disini kan memang kita masih melihat Adanya hidden bear divergence pada time frame 4H Memang retail pada level saat ini masih wait and see dulu ya Belum banyak juga yang masuk Tapi kita harus ngekor sama whales Kalaupun memang data on change Itu menunjukkan bahwa level saat ini adalah level akumulasi Kita harus ikuti whales aktivitasnya itu mau ngapain Nah, kalau kita lihat berdasarkan analisa teknikal Kalau time frame 4H memang bear itu masih mendominasi ya Cuma di saat kita melihat pada chart kecil ini BTC, RSI, dan juga MACD-nya berpotensi untuk memberikan sinyal hidden bull Tinggal kita menunggu MACD ini golden cross Agar mengkonfirmasi bahwa pada level saat ini Time frame 1 jam Itu memberikan sinyal reversal atau penerusan trend Juga konfirmasinya tinggal kita menunggu histogram positif Ini juga mulai membesar ya So, teman-teman kalau mau taking long position Tinggal melihat BTC itu breakout At least di angka 45.200an ya Di Fibonacci 0618 Jadi amannya memang pada level tersebut Kalau untuk sementara waktu kan memang Patokan kita 44.100 sebagai level resistance-nya Karena ini adalah neckline dari bisa saja ini broadening wedge Atau bisa saja head and shoulder Gue mengharapkan memang pada level saat ini BTC itu breakout dari 0618 Selalu testing pada level tersebut Nah, kesempatannya untuk teman-teman buyback lagi Jika teman-teman tidak beli di harga 42.600.700.800 Di 45.200 Atau di harga 45.000an lah Kesempatan teman-teman Untuk taking long position atau buy Kalau gue pribadi Gue udah akumulasi BTC XRP Baik Apalagi kemarin ya Oh iya cuma 3 itu sih Kalau baik untuk di staking XRP untuk long term BTC pun untuk long term Ya, kita tinggal menunggu aja Volume perdagangan hari ini Atau weekend Sabtu Minggu ini Naik Karena kalau kita lihat hari ini kan Volume 24 jamnya itu 28 miliar Semalam itu 32 miliar Berarti ada pengurangan 4 miliar ya Ini juga gue udah jelaskan kan Beberapa waktu lalu Kalau kita masih stuck aja Volume-nya 28, 32, 28, 32 Belum pernah lagi ke 34, 36, 40 Jadi memang kita butuh volume banget nih Untuk breakout dari level resistance-nya Dan sekarang Kita akan melihat Bitcoin Dominance Potensinya seperti apa Bitcoin Dominance pada dasarnya Kan berada pada level resistance Disini gue pake time frame 4H aja lah Nah Potensinya ada 2 Kita akan melihat BTC Dominance itu breakout dari level resistance-nya Karena ini adalah ascending triangle Atau BTC Dominance itu menurun ke level support Kalau ternyata BTC Dominance itu breakout dari level resistance-nya Maka kita akan melihat BTC Season ya Nah Mayoritas altcoin itu akan parkir atau menurun Cuma Kalau ternyata pada level saat ini Bitcoin Dominance itu pun menurun ke level support Kita akan melihat altseason Jadi teman-teman lihat dan perhatikan Coin favoritnya Kira-kira mau beli yang mana Kalau pun ternyata pada level saat ini Memang BTC Dominance itu menurun So kita bisa pastikan Akan terjadi altseason Dan ini adalah update BTC dan Bitcoin Dominance Gue akan kembali lagi update pergerakan BTC dan Bitcoin Dominance Di grup telegram Untuk teman-teman yang sudah bergabung Selamat datang Terima kasih sudah bergabung Di keluarga ngeraka Untuk yang belum bergabung Klik aja link ID-nya Ikutin step-by-stepnya Setelah ini kita akan ngebahas Teta dan TVUEL Karena memang ada request Dari teman-teman di grup Wafai Muhammad Kalian jangan sakit-sakit Saya terus karena sehat Tumalal See you guys on the next video Peace out Terima kasih sudah menonton